Halo teman-teman, mau berbagi ayam masak waku atau kemangi? Pertama-tama adalah tahu dipotong, tahu putih dipotong seperti ini, lalu digoreng seperti ini. Sebelumnya dicuci dulu ya teman-teman, lalu ayam dicuci bersih, lalu direbus seperti ini. Jangan lupa sampai mendidih, sampai setengah matang, lalu kemudian ayam tersebut dicuci bersih teman-teman. Akhirnya dibuang, jangan lupa seperti ini karena ada kotoran-kotorannya yang tidak baik untuk masuk ke dalam tubuh. Ini lihat sendiri ya, sangat kotor. Lalu setelah itu dicuci bersih-bersih ayam, satu persatu seperti ini teman-teman. Jangan lupa karena panas, ini harus hati-hati, satu persatu seperti ini dicuci, sehingga tidak ada lagi kotoran yang menempel. Lembaga-lembaga yang menempel, hilang semua, seperti ini teman-teman ya. Supaya bersih-sih, lalu tiriskan. Lalu tahu yang tadi digoreng, sudah kering dan diangkat teman-teman. Diangkat seperti ini. Lalu ayamnya dimasukkan. Jangan lupa ditutup, tinggal kabur. Karena ini sangat nyiprat-nyiprat dan panas. Pastikan semua terkabur. Jangan sampai kering, setengah kering saja. Lalu diangkat teman-teman. Yang sebelah ini, ini ikan untuk anak saya. Jangan lupa, jangan sampai terlalu kering karena nanti akan alat. Lalu diangkat seperti ini. Lalu bumbu-bumbunya ini teman-teman, ada 5 siung bawang merah, 8 siung bawang merah, ada jahe, jahe sedikit. Nah, ada kemiri 4 butir, daun salam, nanti disopek seperti menyopek hati mantan, dan daun jeruk, dan tomat, serta kunyit, cabai besar, bawang putih, serai, dan lengkuas, serta ini namanya daun beri teman-teman. Jangan lupa, julioil. Ini supaya lebih pedas teman-teman ya. Lalu, semuanya akan di blender teman-teman, tapi sebelum di blender, dimutilasi dulu seperti ini, sehingga blender tidak terlalu lelah. Kasian kan lelah, teman-teman. Capek. Jangan lupa, tutup mata, pejamkan mata, dan geprein serai dan lengkuas seperti kita menggeprek kepala mantan yang sudah menyakit hati kita. Tutup mata, lalu goreng bumbu yang tadi di blender, di minyak yang panas, kalau teman-teman, kalau saya kan tidak berani, takut kecepatan. Jadi saya seperti ini, masukin dulu bumbunya, baru tak masukin minyak, baru tak nyalain kompor. Maklum, saya ini penakut sekali teman-teman, sebenarnya namanya minyak panas. Lalu, masukkan kepala mantan geprek, eh, bumbu-bumbu tadi itu yang digeprek, juga daunnya sudah disobek, serta tomat, jadikan satu, lalu dikoreng. Dikoreng seperti ini, sampai matang, sampai tidak bau bumbu mentah alias bau jamu. Masukkan ajino motoh, jangan banyak-banyak. Ini gula, gula putih, ini garam, seperti ini. Ini cabai teman-teman, cabai bubuk yang sudah saya bikin jilo oil kemarin, ada di video yang kemarin teman-teman ya. Lalu kita usek-usek-usek ini masukkan ayamnya, masukkan juga tahunya, lalu kita aduk. Ini harusnya tidak terekam teman-teman, tapi saya tidak bisa memotongnya, karena saya lagi ngomong dan tidak sempat memotong. Ini lalu diaduk-aduk seperti ini rata, jangan lupa masukkan, ini bukan kurahan ya teman-teman, ini kocaan bumbu yang ada di blender yang ketinggalan kan emang. Jadi seperti ini, lalu sampai mendidih, kemudian seperti ini, lalu ditutup teman-teman, dan biarkan sampai sat. Sat itu airnya habis teman-teman, seperti ini. Masukkan kemangi, lalu kita aduk rata. Kita biarkan mendidih satu kali, sehingga telur-telur caci yang ada di kemangi semuanya mati. Jangan lupa kemanginya sudah dibersih ya teman-teman, ini harumannya harum sekali dan sangat enak teman-teman. It's okay.